Jutaan Buk Menteri rapikan data, baru kali ini Menteri bisa merapikan data kemiskinan Bapak Ibu. Keberanian Buk Menteri saya, Hacuman dan Jempol. Apa yang kita bisa perbuat? Kita perbuat. Jangan recoki, kalau gak bisa bantu jangan recoki. Ini udah gak bisa bantu, nyebarkan berita bohong lagi. Nah tambahkan catatan tuh Buk. Saya baru 8 bulan bersama Buk Menteri di Komisi 8, saya takjub dengan Buk Menteri ini. Orangnya tidak terlalu birokratif, tapi sangat responsif. Nah ini mungkin yang dibutuhkan oleh negeri, kemudian terobosan Buk Menteri ini, insya Allah kementerian sosial bekerjasama dengan Komisi 8 akan menggeser air mata kemiskinan, akan menjadi air mata kebahagiaan. Ibu pada kesempatan ini, mewakili Buk Menteri Provinsi Banten dan masyarakat Banten, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Sosial. Kesibukan Buk Menteri hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan spirit, support, dan tentu bawa boleh-boleh. Ya, oleh karena itu kami ucapkan terima kasih Buk Menteri, mudah-mudahan segala kebaikan Buk Menteri itu insya Allah bekal dunia dan bekal akhirat Ibu Menteri nanti. Dan saya yakin, saya baru 8 bulan bersama Buk Menteri di Komisi 8, Pak Panji, Pak Wali, memang ada yang membuat saya takjub dengan Buk Menteri ini. Orangnya tidak terlalu birokratif, tapi sangat responsif. Nah, ini mungkin yang dibutuhkan oleh negeri ini, Bapak Ibu. Apalagi sebagai Menteri Sosial. Saya yakin betul, Buk Menteri, tidak ada orang yang lahir ke dunia ini punya pilihan mau miskin, Buk. Tidak ada manusia yang ingin menjadi yatim piatu, tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada yang mau jadi doa apa, tidak ada. Paling kalau dicontra yang dipilih oleh Allah, mau kaya atau miskin, pasti kaya. Mau melengkap Ibu Bapaknya, pasti mau lengkap. Tetapi takdir menentukan lain. Maka negara harus hadir, kita harus hadir, pengusaha harus hadir, orang-orang mampu harus hadir. Untuk membahagiakan kaum yang belum beruntung secara ekonomi tadi, Pak. Oleh karena saya yakin betul, dengan komitmen pendoprakan, kemudian terobosan Buk Menteri ini, Insya Allah, Kementerian Sosial, bekerjasama dengan Komisi 8, akan menggeser air mata kemiskinan, akan menjadi air mata kebahagiaan. Saya yakin betul itu, Bapak Ibu. Mari kita bersatu, karena bangsa ini, Bapak Ibu, apalagi di tengah pandemi seperti ini, bersatu saja belum tentu kuat kita ini, Bapak Ibu. Belum tentu kuat, apalagi kita saling menyalahkan. Tidak boleh. Saya sebagai Ketua Komisi 8, Wakil Rakyat Banten, Wakil Rakyat Indonesia, bersama-sama Buk Menteri, mohon kiranya, kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia, di desa, di kota, di manapun, mari kita bersatu padu untuk menghadapi pandemi ini, Bapak Ibu. Kalau kita tidak bersatu, susah negara kita. Susah rakyat kita. Apa yang kita bisa perbuat? Kita perbuat. Jangan recoki. Kalau tidak bisa bantu, jangan recoki. Ini udah gak bisa bantu, nyebarkan berita bohong lagi. Nah, tambahkan dikatakan tuh, Bu. Bu Menteri saya tahu, jutaan Bu Menteri rapikan data. Baru kali ini, Menteri bisa merapikan data kemiskinan, Bapak Ibu. Keberanian Bu Menteri saya, Hacuman dan Jempol. Karena dengan data itu, 50 persen perusahaan bangsa ini selesai, Bapak Ibu. Artinya, orang yang berhak mendapatkan bantuan, akan mendapatkan. Yang tidak berhak mendapatkan, tidak mendapatkan. Ini yang saya dengungkan terus, di Komis 8. Dan itu disambut oleh Menteri yang hebat ini, Bu Risma. Alhamdulillah, seri jiktas atau kekompakan antara Komis 8 dengan Menteri Sosial, Insya Allah akan terus kita bersama-sama, Bu. Untuk meyakinkan kepada publik bahwa Kemensus hadir itu terasa di tengah-tengah masyarakat. Dan BPR siap untuk men-support Ibu Menteri yang sangat saya patahkan. Terima kasih. 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 kemiskinan kaum duafa Insya Allah ini lagi proses-proses untuk kan enggak bisa nanti kan harus kalau anak yatim itu nanti sebagai walinya siapa akan harus di apa dituangkan dalam suatu peraturan supaya nanti tidak salah ya kami juga tidak salah jadi sekarang lagi menyusun konsep itu sementara yang sudah terdata itu bukan hanya kofet itu 4 juta sekian jadi mungkin anak itu terdata di kami itu belum belum kofet yang baru-baru ini nanti kita lagi minta daerah untuk menyerahkan ke kita realnya berapa jadi itu ada yang dibalai ada di yayasan seperti itu anak-anak itu tapi apapun itu ya mereka tetap harus kita perhatikan karena di undang-undang dasar 45 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu di biaya dipelihara oleh negara kita masih hitung karena nominalnya tadi yang saya sampaikan saat ini masih dalam proses kita mendiskusikan itu karena nanti mungkin tidak sama jadi contohnya mesin misalkan yang bayi ya ada kemungkinan kan anak itu bayi kemudian yang SD kemudian yang SMP yang SMA tentu biayanya beda-beda jadi karena itu sekarang lagi kita siapkan untuk bagaimana mekanisme sistem dan nanti termasuk nominalnya ya ini nanti rasanya seperti itu karena nanti kalau mereka tinggal anaknya itu tinggal di yayasan tidak ada keluarga yang terima kan juga akan sulit kalau apa namanya kalau apa namanya bentuknya barang karena kan kalau di apa di yayasan itu kan ya memang dia di suatu wilayah tapi kan beda dengan kayak misalkan kayak BPNT yang bantuan selama ini kan ada wilayahnya RT RW begitu tapi kalau kemudian anak yatim itu dia dia kan lebih apa namanya dia tidak secara terkoneksi langsung dengan mekanisme susunan kepemerintahan jadi maksudnya dia lebih mandiri gitu berbeda-berbeda gitu jadi ini yang kita bahas karena beda anunya Insyaallah kemarin sudah berdiskusi dengan Bustri Moyani akan mengusulkan 2022 bisa cair nah kita akan punya waktu untuk menyusun mekanisme itu belum daerah-daerah belum sebagian besar belum masukkan udah ya ya secepatnya karena kan daerah itu beda-beda jadwalnya nanti mungkin bulan Agustus September ini banyak anunya vaksinnya jadi mungkin itu nanti bisa dipus lebih apa namanya lebih cepat karena memang yang sekarang sampai pertengahan itu kemarin karena vaksinnya kan dari apa luar jadi vaksinnya masih terbatas tapi Insyaallah nanti akhir Agustus ini sampai September itu banyak jadi mudah-mudahan begitu harus yakin bahwa Allah memberikan kelebihan dan kekurangannya kita tidak bisa memilih jadi anak yatim jadinya orang miskin atau jadi anaknya orang kaya tapi Allah di mata Allah kita semua sama tidak Allah tidak pernah membedakan umatnya jadi karena itu seluruh anak yatim seluruh siswa yang tidak mampu tidak usah merasa rendah diri Insyaallah bahwa Allah kita maha kaya Allah kita maha maha adil yang tidak membedakan siapapun kita jadi artinya kita punya hak yang sama untuk berhasil dan untuk sukses asal kita berusaha sekuat tenaga dan kita berdoa kepada Allah dan bisa mondok ke sini yang sudah gratis dan gratis dan eh untuk anak yatim dan anak miskin tempatnya enak lagi ya tempatnya enak lagi jadi tempatnya enak lagi ya jadi tempatnya bersih ya makasih ya makasih ya selamat menikmati